Si berita, kan berita si Maria Kukalah lati, sindaleta pelola Dan silapayo, kerina menciroba Adi di batas, si mereka serpang luar Bahwa segenap ciptaan yang ada dikatakan Allah baik Oleh karena diciptakan dalam sebuah tatanan satu kesatuan yang utuh Artinya bahwa seluruh ciptaan yang Tuhan jadikan Hidup dalam sistem saling bergantung satu dengan yang lain Semuanya saling membutuhkan satu dengan yang lain Dan karena itu sepatutnya pula semuanya saling menjaga Ciptaan yang satu tidak lebih berharga dengan ciptaan yang lain Karena itu juga tidak ada ciptaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah Di antara seluruh ciptaan yang ada Yang ketiga sesuara Bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik Dalam arti bahwa ketika keadaan ciptaan Tuhan mengalami kerusakan Alias tidak baik lagi Disitu terjadi penurunan secara kualitas dan fungsinya Maka sesungguhnya Allah tetap bekerja memelihara ciptaannya Allah tidak pernah berhenti mencipta Dalam arti bahwa sesungguhnya ia terus bekerja membaharui ciptaannya Pembaharuan yang Allah lakukan atas alam salah satunya Boleh kita lihat melalui peristiwa yang disebut sebagai bencana Yang memang terjadi oleh karena fenomena alam Sebagai contoh kita ambil peristiwa gunung meletus Bahwa pasca terjadinya gunung meletus Maka kondisi alam di sekitar gunung tersebut Kembali menjadi subur Yang keempat sesudara Ciptaan Allah dikatakan baik Adalah ketika manusia sebagai bagian dari seluruh ciptaan Diikut sertakan oleh Allah Dalam proses pembaruan Allah atas ciptaannya Yaitu kita manusia Anak-anak Tuhan merupakan teman sekerja Mitra Allah untuk memelihara seluruh ciptaan Artinya bahwa kita manusia terus memiliki kesadaran Agar kemuliaan dan pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya Karena itu sesudara kita manusia perlu terus memiliki kesadaran dan pertobatan ekologis Agar kita mampu memperlihatkan laku hidup yang terhisap ke dalam kemuliaan Allah Oleh karena itu kita manusia sebagai umat beriman kepada Kristus Sepatutnya memberi diri untuk diperbarui oleh roh Allah Yang memimpin menguasai hati pikiran dan perilaku kita Sebagai ciptaan baru dan terus menerus diperbarui Dan perintah Allah bagi kita manusia untuk menguasai Atau menaklukkan dunia Nah sesudara ini penting untuk kita catat Bahwa itu bukanlah dalam arti bahwa seluruh ciptaan yang lain adalah objek eksploitasi manusia Bukan Melainkan justru dengan akal budi yang kita miliki yang Tuhan berikan karuniakan Kita memiliki kuasa untuk memahami dan memperlakukan Menghargai seluruh ciptaan yang lain dengan penuh hikmat Penuh bijak untuk kebaikan segenap ciptaan Tuhan Dengan akal budi dan hikmat dari Tuhan Ia mau kita menegakkan klaim subjektifitas ciptaan yang lain atas dirinya sendiri Sehingga hal ini juga tidak menegaskan bagi kita bahwa Adalah baik bagi Allah ketika kita memiliki pemahaman dan praksis iman Atas relasi yang proporsional antara Allah, alam semesta, dan manusia Dan ketika hanya alam semesta terjaga Alam semesta terpelihara Maka semua kita umat manusia juga mampu merasakan damai sejahtera Allah Shalom Allah Yang terakhir kelima sesara Ciptaan adalah baik di mata Tuhan Ketika posisi ciptaan adalah tetap sebagai ciptaan Dan Tuhan Allah lah sang pencipta Dan sebagai konsekuensinya Semulia atau sehebat atau sedasyat apapun ciptaan yang ada Sampai kapanpun tidak boleh disembah Tidak boleh menggantikan posisi Allah Yang hanya dialah patut disembah sebagai Yang mencipta Bahwa segala ciptaan sifatnya fana Tetapi Allah semata Yang bersifat kekal abadi Ibu bapak sedas dari yang Kristus kasihi Demikianlah pengajaran Tentang ciptaan sesuai dengan pengakuan iman Konfesi kita GBKP Harapan dan keyakinan kita Dengan memegang dan memberlakukan pengajaran ini Kita dimampukan untuk merasakan shalom Damai sejahtera Allah dalam hidup kita Bersama-sama dengan segenap ciptaan Allah yang ada Demi kemuliaan nama Tuhan saja Soli Deo Gloriam Shalom Mejoah-joah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih